Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Di video kali ini saya akan membahas tentang 10 hero paling mudah naik ke mitik Yang pastinya hero-hero ini sangat mudah banget dipakainya Oke, jangan lupa-lupa klik tombol subscribe dan like video ini Dan masalah giveaway, kalian bisa cek di akhir video ya Dan cek pemenangnya di ikis saya At underscore nafgaming setiap tanggal 11 Enjoy Sebelum masuk ke videonya, gue mau mengenalin aplikasi ini Buat kalian para gamers yang hp-nya banyak sampah, ngelag saat bermain Penting banget untuk kamu punya notch cleaner di hp kamu Dan inilah keunggulan serta mengapa gue pilih aplikasi ini Keunggulan pertama pada aplikasi ini yaitu pemendayan Yang berfungsi untuk membersihkan file caca Membersihkan file sisa Membersihkan iklan spam Serta membersihkan hasil instalisasi yang ditatap pakai Di sini ada fitur antivirus yang sangat berguna banget Buat menjaga smartphone kalian dari virus-virus yang nakal Serta menjaga keamanan hp kalian Ada juga akselerisasi memori Wah ini nih yang bisa buat hp kalian lebih kenceng saat bermain game So, tunggu apa lagi? Download sekarang di playstore atau tinggal klik link di deskripsi video Dan jangan lupa untuk beri bintang 5 pada aplikasi ini Granger Salah satu marksman meta yang mempunyai damage yang sangat tinggi di early, mid, apalagi di late game Yaps, inilah granger Dengan modal spam skill 1 serta skill 2 Sangat mudah bagi granger untuk memulih musuh di early game Apalagi ultimate-nya yaitu death sonata Itu damage-nya kalau mid game bukan main Dan granger adalah salah satu hero rangka terbaik di season 14 kali ini Selain itu, granger juga gak terlalu sulit kok dipakainya Jadi hero ini merupakan satu-satu hero yang paling mudah naik ke mythic Aldous Hmm, jangan main sampai late game kalau ketemu hero satu ini Hero yang sangat berbahaya jika dibiarkan di early game farming minion Apalagi jika stack Aldous bisa mencapai 200-300 di mid game Aldous jika udah siap stacknya dengan mengandalkan skill ultimate-nya untuk melakukan lock pada hero carry lawan Udah jangan banyak berharap lagi deh Pasti auto matinya Selain itu, Aldous juga salah satu hero yang mudah digunakan pada season 14 kali ini Menurut kalian gimana? Apakah Aldous cocok? Guinevere Selain Aldous, Guinevere juga kambang banget digunakan pada season 14 kali ini Dengan cara saat war berlangsung Kalian bisa memanfaatkan skill 2 yaitu magic doom Serta skill ultimate-nya yaitu violet regium Wah, pasti musuh akan terkenok up dan pasti matinya Apalagi jika kalian dibekali dengan spell execute Awal game pasti udah banyak kill So, menurut saya Guinevere masih cocok untuk andalan solo rengkat pada season 14 kali ini Dan makanya gak susah-susah amat kok GIMMY Marchman dengan kontrol aim yang sangat berguna Seperti halnya e-sports GIMMY jika semakin dikejar Pasti kita yang semakin kewalahan Dan pasti kita akan mati Nah, apalagi jika di early game Skill 1 dan skill 2 GIMMY itu sangat berguna Untuk melakukan potong minion Ataupun rijo buff musuh Karena emang damage-nya itu sakit banget Apalagi yang cover adalah croc Wah, musuh pasti khususan untuk kabur Sekalipun musuh bisa kabur GIMMY masih mempunyai skill ultimate-nya Yaitu maximum charge sebuah tembakan roket Yang tembaknya bukan main lagi So, kalian wajib beli hero ini di season 14 Karena hero ini udah jarang kok di ban Irithel Seperti halnya GIMMY Irithel juga mampu melakukan basic attack dengan berjalan Nah, hal ini bisa dimanfaatkan oleh Irithel saat war berlangsung Irithel dapat melakukan skill ultimate-nya sambil berjalan saat war Kalau masalah damage Nggak usah diragukan lagi Hero adalah ratu pada saat late game Dan menurut saya Tank yang wajib cover Irithel pada saat late game adalah Tank dengan crowd control yang sangat tinggi Seperti Minotaur, Tigreal, Kufra, dan Lolita Wah, pasti Irithel dengan gabungan tank ini Bisa menghancurkan musuh 5 kali sekaligus pada saat late game Chang'e Chang'e merupakan salah satu hero mag Yang mempunyai burst damage yang sangat tinggi Bagaimana tidak Dengan memanfaatkan skill 2 untuk merubah pasif skill lainnya Wah, ini udah bahaya banget Apalagi jika Chang'e melakukan ultimate meteor shower Tank aja bisa dibuat bubur oleh Chang'e Serta damage dari skill 1-nya Jika telah diubah pasif oleh skill 2-nya Itu damage-nya juga OP banget So, menurut saya Kalian wajib beli mag 1 ini di season 14 Dan cara memakainya juga gak terlalu susah kok Kalian cukup melakukan spam skill 2, skill 1, dan skill ultimate Pasti banyak menangnya Gusion Yaps, salah satu hero andalan mayoritas top global Berbeda dengan hero-hero sebelumnya Gusion disini berbeda Karena cara memakainya Kalian perlu latihan yang cukup untuk mengawasai hero 1 ini Kau jatit tanya lagi deh Gimana Gusion kalau yang memakai adalah pro player dan face hand Dengan combo break the limit-nya Gusion mampu menghancurkan 2 musuh sekaligus Apalagi Kuluton ultimate-nya yang mempunyai waktu yang sangat pendek Oleh karena itu Saya masih merekomendasikan Gusion sebagai hero solo ranked Pada season 14 kali ini Lunox Seperti halnya Gusion Jika kalian ingin menguasai Lunox Kalian juga harus cukup berlatih Dengan mengandalkan pasifnya Yaitu Starlight Pulse Atau Mode Cahaya Serta Chaos Assault Atau sering saya sebut sebagai Mode kegelapan Lunox merupakan salah satu mag Yang mempunyai Damage sangat tinggi di early game Dengan memanfaatkan pasif keduanya Lunox bisa menjadi ratu di mid game Mengapa Karena ultimate mode cahayanya Itu dapat Immun terhadap skala stun dari musuh Apalagi ultimate mode kegelapan Itu Damagenya setara dengan Tower berjalan So Menurut saya hero ini masih rekomen banget Selain Chang'e Joe Nah ini nih Salah satu hero andalan kue Saat season 14 kali ini Joe merupakan salah satu hero fighter Yang dapat digunakan sebagai hero tank juga Tergantung pemakaian sih Kalau gue lebih suka ke Damage Factor Karena dengan memanfaatkan skill Jat Kundo dan Chun Poe nya Joe sangat mudah untuk melakukan Ganking atau menculik hero lawan Serta skill ultimate Joe yaitu The Way of Dragon Wah Ini nih yang paling gue suka Karena dapat melakukan Apa itu namanya Tendangan terhadap musuh Dan membuatnya knock up berkali-kali Dan demeknya Joe disini bukan memain lagi Jadi buat kalian yang masih epic Yang belum pernah ke mythic Saya saranin kalian pakai hero ini Karena di legend atau mythic Hero ini merupakan salah satu hero Paling OP Dan merupakan salah satu hero yang Usernya sangat banyak Kalau kalian gak percaya Kalian lihat aja Nanti jika kalian telah mencapai Di tier mythic Cary Selain Joe Saya juga sering menggunakan Cary Karena ini merupakan salah satu marksman Penghancur tank yang sangat baik Selain Cary terkenal sebagai Hero penghancur tank Saya menyukai Cary Karena skill 2 nya Yaitu Phantom Step Ya skill blink Yang gak sama seperti hero marksman lainnya Karena Cary meninggalkan sebuah mark Itu damage nya juga Lumayan sih buat nyambah Jadi menurut saya Cary disini masih bisa diandalkan Sebagai salah satu hero marksman terbaik Di season 14 kali ini Dan cara makanya juga Gak terlalu susah Nah masalah giveaway Kali ini saya gak ingin buang-buang waktu Kalian bisa langsung lihat saja di deskripsi video Dan kalian bisa cek pemenangnya setiap tanggal 11 di instagram saya Yaitu At underscore navgaming Oke teman-teman mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Jika mungkin ada kesalahan dalam video Saya mohon maaf sebesar-besarnya Jika mungkin ada tanggapan Kritikan Saran Ataupun request video lainnya Kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya Oke terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Like dan share video ini ke teman-teman kamu Saya sebagai navgaming Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax